Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baiknya selalu dan dimurahkan terus ya rezekinya, amin Nah teman-teman, aku mau share lagi kegiatan aku Ini tuh Sabtu kemarin ya, aku tuh abis makan, ini baru mau makan baso ceritanya Sama satu tim aku, satu tim kerja gitu Ini pake mobil teman aku salah satu dan ini aku udah ngomong ya sama teman-teman aku Kalo aku tuh mau nge-record gitu buat Youtube aku dan mereka sih alhamdulillah gak keberatan ya Aku, apa namanya, rekam kayak gini Sebenernya lucu sih, karena handphone aku tuh jatoh-jatoh gitu Karena aku naruhnya tuh di atas dashboard mobil ini kan Karena memang gak ada, apa sih, kayak tripod gitu Ya namanya juga mobil teman aku juga sih ya Jadi yaudah ini tuh diganjal gitu teman-teman pake dompet Tapi ini sebenernya tuh gak semulos yang di videonya ya Padahal ini tuh hasilnya tuh jatoh-jatoh gitu Apa, kamera aku Dan ini aku udah sampe, kita tuh makan di salah satu baso Yaudah aku sebut aja ya baso titoti Daerah Bogor, nah ini aku satu tim tuh sekitar 20 orang Ini aku gak bisa nyebutin satu-satu nama-nama teman aku Karena emang banyak banget Plus sama ada TL aku TL itu aka SPV ya teman-teman Jadi kayak atasan aku gitu lah Team leader kami gitu Dan ini udah dateng baso-basonya Terus ini TL aku, atasan aku sama teman aku nih Kak Amel lagi bagi-bagi baso Karena tadi tuh aku yang nyatet pesenannya Terus TL aku sama teman aku ini Yang ngebagi-bagi basonya gitu deh pokoknya Karena riwa aja gitu ya teman-teman Kalau gak ada yang mewakili tuh Jadi kayak bingung ini mesen apa, mesen apa Jadi tadi tuh aku bagian yang untuk nulis mesennya Terus TL aku sama teman aku ini Kak Amel yang ngebagi-bagi basonya Dan ini kita makan bareng Semuanya terus yaudah deh Gini aja kegiatan aku Nah dilanjut keesokan harinya Ini tuh kemarin itu hari Sabtu ya teman-teman Kalau hari Sabtu itu kita memang Kegiatannya tuh kayak setengah hari gitu kerjanya Jadi itu pas jam istirahat kita makan baso Gak lama jam 2 atau jam 3 Terus kita pulang ke rumah masing-masing Dan ini hari Minggunya Aku tuh sama suami pulang olahraga ceritanya Karena kan aku tuh di kantor tuh duduk terus gitu ya teman-teman Sama alat treadmill aku tuh rusak Biasanya kan aku suka treadmill di rumah Cuman karena memang petugas Apa sih teknisinya tuh susah banget dihubungi ya Kayak gak nemu terus gitu waktunya Sedangkan aku kerja Suami aku juga kerja Mereka gak bisa di hari Minggu Dan hari Sabtunya tuh cuman batasnya sampai jam 3 Yang dimana aku sama suami aku belum pulang Jadi kayak gak nemu-nemu waktunya gitu Dan di hari libur nasional pun mereka tuh libur Jadi kayak ya gak tau deh kapan dibenerinnya gitu Jadi yaudah Makanya aku inisiatif aja sama suami aku Buat jalan pagi di hari Sabtu Eh di hari Minggu maksudnya Dan ini aku langsung beberes aja nih teman-teman Karena memang kalo beres olahraga Kalo gak dilangsungin Apa namanya Beberes rumah tuh kayak males aja kan Jadi yaudah Aku langsung pasang tripod Langsung iniin handphone Jadi yaudah sambil beberes Sambil direkam aja gitu ya Karena kalo nanti udah diem Udah ganti baju Ini aku posisinya belum mandi ya teman-teman Jadi Biar sekalian lah gitu keringetannya Makanya ini baju aku tuh basah Aku keliling-keliling komplek aja sih Olahraganya bareng sama suami Dan suami aku tuh kadang-kadang tuh suka Gak mau gitu teman-teman Kalo diajak Olahraga jalan Karena dia tuh hobinya tuh main badminton Jadi kalo sama jalan tuh Kayak kurang suka Tapi setelah aku buju Karena memang malemnya itu Dia mau lomba badminton kan Lomba 17an gitu Sama Teman-temannya Yang di komplek Rumahan aku ini Sama bapak-bapak Jadi lombanya tuh kayak dimajuin gitu Teman-teman Karena kan nanti kita kan Nyari untuk yang pemenang Apa yang juara satu sama juara duanya Itu mau diaduk lagi Gitu lah pokoknya teknisnya Eh teknisnya Aku gak ngerti lah pokoknya Aku bilang Kamu tuh harus pemanasan dulu dari pagi Karena udah kerja Di motor aja gitu kan Jadi kalo Langsung nanti malemnya main tuh Kayak takut kaget badannya Jadi yaudah Makanya dia mau tuh Biasanya tuh dia susah banget Kalo untuk jalan pagi Dan ini suami aku langsung minta kopi Jadi yaudah Sambil cuci piring Ini udah beres Aku langsung bikinin kopi aja Kayak terlebih dahulu Terus dilanjut Aku beresin Apalagi nih ya Oh cuci botol Dan disini juga aku baru masak air nih Teman-teman Di panci Dan suami aku juga kemarin beli galon Karena Kemarin itu aku ada acara Sama suami aku Jadi kita sama-sama pulang malem Aku gak sempet masak air Jadi yaudah Kata aku Yaudah beli galon lah Karena kita kan pasti Awus kan Botong minum Kalo masak air dulu tuh kayak Masih panas gitu kan Kayaknya pengen banget gitu Minum yang segar-segar Nah ini aku minta tolong sama suami Yang bawain panci Dari atas kitchen set Buat naruh botol-botol ini Jadi buat ngeringin botol Ini tuh botol minuman Udah lama gak aku cuci ya Teman-teman Makanya Ini aku cuci aja Udah Seminggu lebih deh kayaknya Terakhir tuh aku cuci Tapi gak aku rekam gitu Karena gak pake baju Apa namanya Baju Gak pake kerudung lah Intinya Nah ini aku cepetin aja Terus kegiatan aku tuh Cuma beres doang nih Teman-teman Karena Aku pengen hari minggunya tuh Kayak Apa namanya Gak terlalu banyak kerjaan Makanya Aku tuh udah nyelesain Dari Sabtu malemnya Jadi biar hari minggu tuh Kayak beresnya tuh Gak terlalu banyak Dan hari ini juga Aku gak masak ya Teman-teman Karena kayak capek aja gitu Hari ini Jadi udah beres olahraga Terus beres-beresin Dapur sedikit Nanti juga mau nyuci Nyuci juga alhamdulillahnya Cuma sedikit Biar gak numpuk aja sih Kerjaan Jadi yaudah Aku beresin aja Karena memang ada Gosokan baju Yang emang harus aku gosok Jadi kayaknya Kalau semuanya ditumpuk Di hari ini tuh Kayaknya aku gak sanggup deh Gitu ya Capek aja gitu Karena aku juga libur kerja tuh Cuma di hari minggu doang Teman-teman Jadi kayaknya Kalau hari minggu juga dipake Buat ngeberesin rumah tuh Kayaknya Kapan aku istirahatnya Gitu Kadang-kadang pengen ya Menikmati waktu gitu Buat scroll-scroll handphone Atau mungkin Bercanda ngobrol sama suami Gitu lah pokoknya Nah ini aku sempetin juga Buat beresin bawah kompor Walaupun gak Masak apa-apa Tapi kadang-kadang Kalau debu tuh Suka ada aja gitu ya Teman-teman Makanya ini Aku lap Karena aku gak betah aja gitu Ngeliatnya kayak kotor aja gitu Jadi yaudah Aku pake Seperti biasa Pake Mr. Muscle Langsung bersih Terus yaudah Ini aku beresin aja Bagian sini Gak lupa Sink mesin cuci juga ini Aku Apa namanya Sikat Bukan sikat sih Aku pakein spons gitu Yang susing Aku cuci juga Pake sunlight Karena Aku jarang cuci piring Paling cuci piringnya juga Sekedarnya aja Jadi kayak Berminyak gitu bawahnya Jadi yaudah Jadi yaudah itu sekalian aja Aku sikat Terus ini aku mau langsung Nyuci nih Tapi sebenarnya Bukan nyucinya tuh Bukan sekarang ya teman-teman Karena kan ini aku belum mandi Bajunya juga masih dipake Jadi biar sekalian aja Juncinya Jadi setelah selesai video ini Baru deh aku nyuci gitu Karena biar sekalian Gak mau ada Pakaian kotor lagi kan Jadinya yaudah Ini aku masukin aja Aku pisah-pisahin Dan kebenaran ini Baju Sehari-hari aja sih Teman-teman Dan untuk Baju kerjanya sih Udah beres semua Di hari Sabtu malam Dan itu kalo kalian liat Baju aku Udah basah banget ya Seperti biasa juga Kalo aku beres Aku sambil dengerin lagu Ini sih dengerin lagu Kesukaan suami aku Aku sambil beres aja Terus Sebenernya ini udah Gobius banget sih teman-teman Keringetannya Pengen buru-buru ganti baju Tapi Kayak tanggung aja gitu Nanti ganti lagi bajunya Karena kan kalo beres rumah Apalagi bajunya lengkap Kayak gini tuh kan kayak Hari redang ya Kalo kata orang Sunda tuh Alias gerah Jadi yaudah sekalianin aja Biar Apa namanya Biar sekalian kotor Bajunya juga Terus yaudah Ini aku mau langsungnya Punyapuin aja Sama Hari ini aku gak ngepel ya Teman-teman Karena tadi malam Alias malam minggunya Aku tuh ngepel Bukan malam minggu sih Hari Sabtu di pagi harinya Aku ngepel Karena aku tuh selalu Kalo hari Sabtu itu Pengen kerjaan rumah tuh Diselesain hari Sabtu Jadi biar Seperti yang aku bilang tadi Hari Minggunya tuh Gak terlalu banyak kerjaan aja Jadi makanya ini Hari ini aku cuman Nyapu-nyapu aja Terus Suami aku Lagi di depan nih Lagi ngopi Terus yaudah Kalian Aku udah bingung nih Mau ngomong apa lagi Karena kalo udah face over Gini tuh Suka bingung gitu Mau ngomong-ngomong apa lagi Jadi yaudah Kalian nikmatin aja ya Video dari aku ini Suka bingung-ngomong apa lagi Suka bingung-ngomong apa lagi Suka bingung-ngomong apa lagi Di depan bareng sama suami Terus nanti kalo keringetnya udah hilang Udah dingin Badannya baru deh aku mandi Kramas Seger banget Kayaknya kan udah beres rumah Keringetan Udah beres olahraga juga Udah beres sarapan juga Karena tadi aku sarapannya tuh Pas pulang olahraga gitu Temen-temen Jadi gak aku videoin Terus Jadi nanti udah beres ini semua Aku langsung mau mandi Jadi yaudah Kerjaan aku udah beres semua Dan segitu aja dulu Video aku kali ini Semoga video aku bisa menghibur kalian ya Makasih banyak buat temen-temen Yang udah nonton video ini sampe habis See you on my next video Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax